Jambi 28 TV 2.410 vial atau setara dengan 24.100 dosis vaksin COVID-19 itu dialokasikan untuk 21.025 orang target sasaran di kota Jambi. Dengan hincian, lansia sebanyak 29.292 orang dan petugas pelayanan publik sebanyak 1.733 orang. Selain kota Jambi, proses distribusi vaksin COVID-19 untuk daerah lainnya dirincarakan mulai dilakukan minggu ini. Hanya saja kabupaten kota selain kota Jambi hanya akan mendapatkan alokasi vaksin untuk petugas pelayanan publik. Hal tersebut lantaran keterbatasan alokasi vaksin dan petugas pelayanan publik akan menjadi target prioritas. Kabupaten Tembo dijadwalkan menjadi penerima alokasi vaksin kedua setelah kota Jambi. Terkait pelaksanaan vaksinasi untuk TNI Polri, pemerintah Provinsi Jambi masih menunggu alokasi tambahan dari pemerintah pusat sebelum akhirnya melakukan penyaluran. Vaksin tahap kedua, dari informasi awal dari Kementerian Kesehatan, kita mendapat jatah itu hampir 505.159 pial. Ternyata minggu kemarin sekitar hari Rabu, kita telah disalurkan vaksin tahap kedua ini sebanyak 7.070 atau vial atau 7.700 dosis. Dan dinas kesehatan sudah melaksanakan rapat dengan dinas kabupaten kota dan hari Kamis minggu kemarin itu sudah didistribusikan langsung ke kota Jambi. Itu sebanyak dengan sasaran yaitu 21.025 orang dengan jumlah dosis 22.410 dosis vial. Jadi itu sudah kita salurkan dan target kita untuk penyelidikan vaksin di semua kabupaten kota itu dalam minggu ini. Mudah-mudahan bisa dicalurkan dan itu akan dijemput oleh dinas kesehatan kabupaten kota yang terhadap di provinsi Jambi. Direncanakan alokasi tambahan vaksin tersebut mulai kembali didistribusikan pemerintah pusat dalam waktu dekat. Dari Jambi, Arta Jambi 28 TV Pemeriksa terus perbaharu informasi Anda dengan mengupdate berita-berita kami di Jambi28.TV Saya Agus Sorinaba, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!